hai oke lo Sob welcome back to my channel nah jadi buat kalian yang baru saja beli HP ini dia HP Infinix Smart 8 seperti yang saya gunakan ini dan BTW disini saya beli varian RAM 64gb ram seri terkecil ya teman-teman ukurannya kemarin dapat harga 1,1 nah di video kali saya akan bagikan sedikit tips ke kalian ya teman-teman Bagaimana cara setting HP ini HP baru Infinix Smart 8 ini saya sudah buatkan daftar nanya dia saya buatkan oret-oretanya apa aja yang perlu disetting ya teman-teman di HP Infinix Smart 8 ini jadi langsung aja kita mulai tutorialnya Oke yang pertama yaitu kita setting dulu pola kunci layar sidik jari dan face unlock ya teman-teman yaitu langsung aja kita pergi ke pengaturan di sini di sini kita pergi ke kata sendi dan keamanan pertama-tama kita pilih ini dia kata sendi layar kunci di sini kita ubah menjadi pola seperti ini kita masukkan polanya kita masukkan dua kali kita klik konfirmasi dan di sini ada pilihan ini dia penampilan notifikasi di layar kunci di sini pada bagian ini saya pilih yang nomor ini dia nomor tiga kita klik selesai Oke setelah itu kita klik sidik jari di sini kita tambahkan sidik jari ya teman-teman tapi pertama-tama kita masukkan pola yang kita buat tadi setelah itu kita klik tambahkan sidik jari di sini kita gunakan jempol ataupun telunjuk ini bisa ya teman-teman tapi saya pilih yang jempol di sini kita bersihkan dulu sidik jari dengan menggunakan tisu atau apa ya teman-teman seperti ini biar minyaknya tidak ada di sini kita juga bisa bersihkan pada bagian ini dia lalu kita klik berikutnya ini lalu kita ini dia tempelkan sidik jari berulang-ulang pada bagian ini sampai pada bagian yang ditunjukkan di layar HP ini penuh ya teman-teman nah seperti ini kita klik selesai nah seperti ini sidik jari sudah ada kalian bisa tambahkan sidik jari satunya lagi mungkin menggunakan jari ini dia telunjuk seperti ini misalnya nah seperti ini Oke kita klik kembali setelah itu kita klik pemindai wajah lalu kita hadapkan wajah kita ke layar HP seperti ini kita klik daftarkan wajah kita disuruh ini dia kita masukkan wajah kita ke sini sudah terverifikasi dan kita klik selesai dan kita coba kunci layar ya teman-teman seperti ini kita gunakan sidik jari langsung bisa ataupun pola nah seperti ini bisa ataupun verifikasi wajah seperti ini nah seperti ini nah seperti itu verifikasi wajah juga berhasil oke langkah pertama sudah kita setting yaitu pola sidik jari dan face unlock oke selanjutnya yaitu kita bisa hapus aplikasi yang tidak penting ya teman-teman untuk setting yang berikutnya seperti ini misalnya kita mau hapus pada bagian ini dia daftar aplikasi yang disini ada seperti visio novel seperti ini tinggal kita tekan dan tahan seperti ini dan kita klik copot pemasangan seperti itu palmstore ini juga bisa tapi disini kita cuma bisa hapus aja disini atau mungkin shopee id ini kita juga bisa hapus atau copot pemasangan seperti itu oke jadi lanjut aja kita ke yang ketiga yaitu ubah tampilan dan juga hilangkan pada bagian ini dia kita geser ke kanan kan ada tampilan seperti ini mungkin ini tampaknya mengganggu kalian atau kadang kepencat-pencat jadi bikin ribet ya teman-teman kalian bisa geser seperti ini disini kita klik ini dia pengaturan pocok kanan atas disini kita hilangkan tekan aja seperti ini ya teman-teman nah seperti itu kita klik tombol nah ini dia sudah tidak ada lagi ya teman-teman berita dan promosi-promosi iklan dan aplikasi yang mengganggu dan btw disini kalian juga bisa atur widget seperti ini ya teman-teman kita tinggal tekan dan tahan pada bagian layar seperti ini kalian bisa klik widget wallpaper dan lain-lain misalnya kalian ingin mengganti widget apa ya teman-teman misalnya kalian ingin menambahkan widget game kesukaan kalian atau whatsapp di layar utama misalnya seperti ini tambahkan ke desktop nah seperti ini ataupun whatsapp ya teman-teman pada bagian layar hp-nya seperti ini nah seperti ini disini kalian bisa ubah ukuran seperti ini nah seperti itu mungkin kalian bisa atur tampilan pada bagian layar depan ini ukuran icon bisa kalian naikkan turunkan atau ya terserah kalian sih ya caranya kita tinggal seperti ini tadi tekan dan tahan disini ada tombol pengaturan ini dia kalian bisa atur-atur disini juga ada aplikasi tersembunyi dan dan apalagi ya banyak sekali disini yang ditampilkan seperti ini misalnya geser kebawah pada peluncur mungkin kalian bisa setting seperti ini geser kebawah untuk membuka notifikasi pada bagian layar manapun yang kosong seperti ini nah seperti ini ini awalnya belum ada lah teman-teman tapi saya sudah setting di tampilan hp ini kalian pergi ke pengaturan pada bagian layar depan ini tekan dan tahan seperti ini kita klik pengaturan setelah itu kita klik ini dia gesture dan pada bagian nomor 2 ini kalian pilih ini dia kita pilih ini dia apabila notifikasi seperti itu karena kadang kita ingin membuka notifikasi itu dengan cepat seperti ini misalnya tinggal seperti itu langsung terbuka notifikasi oke jadi kita lanjut yang keempat yaitu ubah tampilan keyboard caranya mudah sekali kita tinggal pergi ke aplikasi keyboard nya kalian bisa buka buku catatan di hp ini pokoknya yang kita bisa mengakses keyboard itu misalnya kita ketikkan seperti ini nah kita akan ditampilkan keyboard seperti ini nah ada pilihan ini dia pengaturan disini kita klik ini dia tanda gerigi ini kita klik seperti ini dan disini kita bisa atur disini kita bisa atur yang pertama yaitu preferensi disini kita bisa aktifkan baris angka seperti ini disini ada tekan lama untuk simbol ini opsional bisa kalian atur atau tidak aktifkan atau tidak setelah itu kita pilih ini dia tema disini kalian bisa ganti temanya seperti apa sesuai keinginan kalian kalian bisa coba coba sendiri disini lanjut kita kita pilih yang koreksi teks ini ini sangat penting sekali disini kita bisa matikan ini dia koreksi otomatis saat mengetik ini kadang sangat mengganggu sekali jika kita sedang mengetik yang biasanya pakai singkatan singkatan itu itu langsung diarahkan ke teks-teks yang gak jelas ya teman-teman kadang jika koreksi otomatis itu diaktifkan dan ini dia kapitalisasi otomatis saya juga nonaktifkan dan ini dia tampilkan strip saran ini opsional bisa kita aktifkan atau tidak oke kita klik kembali dan ini dia ketik geser ini bisa kita hilangkan karena kadang ini sangat mengganggu oke cukup seperti itu sepertinya ya teman-teman pada bagian kamus ini oke kita gak perlu atur kayaknya ya oke dan lanjut kita bahas settingan yang berikutnya yaitu ubah pusat kontrol oke jadi seperti ini pada bagian pusat kontrol ini sangat sedikit kalian bisa atur-atur sendiri mana yang akan kalian hilangkan atau tambahkan caranya kita klik ini dia titik tiga setelah itu kita klik di tombol pintasan nah disini misalnya saya akan hilangkan ini dia quick share dan pada bagian apa ya sepertinya saya hilangkan quick share dan saya tambahkan ini dia tangkapan layar tema gelap perawatan mata dan penghemat data peningkatan daya ini aja dan juga mode fokus ini juga penting deh penyimpanan seperti itu oke cukup aja seperti itu yang aku tambahkan kita klik kembali maka ini dia sudah banyak sekali yang ditambahkan di pusat kontrol ini tentunya sangat bermanfaat ya teman-teman karena kita bisa menggunakan pusat kontrol sebagai jalan pitas untuk mengatur hp oke oke selanjutnya yaitu kita setting suara-suara getaran pada bagian navigasi ini kita hilangkan getaran seperti ini dan kita atur nada deringnya caranya mudah sekali untuk mengatur nada dering kita klik pengaturan setelah itu kita klik ini dia suara dan getaran pada bagian ini kalian bisa atur suara-suara nada alarm notifikasi dan nada dering disini ada pilihan nada dering yang akan ditampilkan kalian bisa gunakan nada dering dari galeri caranya kalian buka pengaturan nada dering ini kita klik tambahkan nada dering ini dia pada bagian bawah kalian bisa cari di pengelola file jika tersedia dan kalian klik tambahkan karena disini tidak ada ya tidak bisa dikasih contoh seperti itu oke jadi untuk getaran pada bagian ini tadi cara yang menghilangkannya ada pada bagian ini kita klik pengaturan setelah itu kita pilih ini dia di fitur spesial ya teman-teman kita klik asesibilitas setelah itu kita scroll ke atas kita pilih ini dia getaran dan sentuhan pada bagian umpan haptik ini dia umpan balik sentuhan kita hilangkan biar tidak ada getaran-getaran saat kita klik tombol navigasi ini dia oke dan berikutnya yang terakhir yaitu kita setting notifikasi yang akan ditampilkan apa aja yaitu kita pergi ke pengaturan ini dia setelah itu kita pilih pusat notifikasi nah pada bagian ini kalian bisa blokir notifikasi yang tidak penting misalnya notifikasi X share seperti ini ya teman-teman kita bisa hilangkan seperti ini aplikasi-aplikasi yang tidak penting ini bisa dinotifkan biar tidak memenuhi notifikasi layar ya teman-teman kita klik seperti ini notifikasi-notifikasi bisa kita hilangkan yang tidak penting jadi kita sisakan menurut kita aplikasi-aplikasi yang penting ya teman-teman misalnya seperti ini saya non-notifikasi nya seperti aplikasi mungkin aplikasi game ini mungkin kadang mengganggu ya teman-teman seperti itu saya sisakan aplikasi yang penting seperti itu dan disini kalian bisa klik ini dia pengaturan lainnya dan disini kalian bisa klik pada bagian layar kunci ini kalian bisa atur kalian bisa klik ini dia pengaturan tampilan ini dia kalian bisa klik jangan tampilkan notifikasi di layar kunci atau ya tampilkan notifikasi tapi sembunyikan isi kalian bisa atur-atur seperti itu nah disini kalian bisa pilih yang nomor 2 atau nomor 3 ya teman-teman karena mungkin notifikasi itu privasi jadi tidak ingin ditampilkan kalian bisa pilih yang nomor 3 ini dia oke jadi itu dia beberapa fitur settingan yang bisa kalian aktifkan di HP Infinix Smart 8 atau settingan wajib yang bisa kalian terapkan di HP baru Infinix Smart 8 semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe